Video ini disponsori oleh Yatek Nostor, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Banyaknya HP Vivo keluaran terbaru ngebuat HP Vivo yang rilis lebih dulu jadi lebih murah guys. Nah, sesuai dengan judul videonya, disini gue mau rekomendasiin HP Vivo yang kedapatan lagi turun harga. By the way, untuk beberapa HP Vivo yang gue saring di video kali ini, kalian bisa ngebelinya lewat toko gue Yatek Nostor yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Jadi udah dipastikan aman ya, linknya Yatek Nostor ada di deskripsi tuh. Dan berikut 5 HP Vivo turun harga paling worth it versi Yatekno. Dirilis pada bulan Mei 2024 dengan harga 2 juta untuk varian 6x128GB, keperbaikan sekarang harga jualnya udah turun jadi 1,8 jutaan di toko gue Yatek Nostor. Sebagai HP entry-level Vivo, HP per layar 90Hz ini udah punya chipset Helio G85 yang lumayan gesit di kelasnya. Untuk kameranya juga udah lumayan jernih buat foto-foto ya guys. Apalagi baterai 5000mAh-nya juga udah disupport sama fitur fast charging 15W. By the way, Vivo Y18 juga udah ngebawa fitur NFC guys. So, kalau kalian naksir sama si Vivo Y18, HPnya ready banyak di Atek Nostor. Link pembeliannya ada di deskripsi. Link pembeliannya ada di deskripsi. Vivo Aiku Z9X 5G, HP ini juga kedapatan lagi turun harga ya guys. Khusus untuk varian 8x128GB, kalau pas rilis harganya berada di angka 3 juta, sekarang harganya juga udah turun jadi 2,7 jutaan di Tokopedia. Iya, pake chipset Snapdragon 6Gen 1 5G sebagai otaknya, performanya gak cuma nendang buat multitasking, tapi juga buat gaming menengah udah lumayan nyaman ya guys. Karena salah satu fokusnya buat gaming, sang Vendor gak segan ngasih baterai badak 6000mAh, gak ketinggalan juga pengecasan ngebut berkekuatan 44W. Nah, kalau kalian naksir sama si Aiku Z9X 5G, HPnya bisa dibeli lewat link yang ada di deskripsi. NUMBER 3 Selain Aiku Z9X 5G, Vivo juga ngasih diskon lewat jagoannya Aiku Z9 5G. Khusus untuk varian 12x256GB, kalau pas rilis harganya berada di angka 4,7 juta, sekarang harganya udah turun di angka 4,4 jutaan di Tokopedia. Punya desain lebih fresh dan layar lebih cakep dengan panel AMOLED 144Hz, Aiku Z9 5G juga ngebawa layar beresolusi 1.5K yang paling tajam di kelasnya. Chipset Snapdragon 7 Gen 3 yang dibawanya juga udah punya performa yang ajib, apalagi jaruannya juga diperkuat sama paper chamber yang jauh lebih dingin ketimbang pendahulunya. Nah, kalau kalian kesem-sem sama si Aiku Z9 5G, HPnya bisa dibeli lewat link yang ada di deskripsi tuh. NUMBER 2 Ngebawa inovasi baru lewat Vivo V40 5G, Salvador ngasih lensa ZEISS dan rating IP68 biar lebih manjain mata majikannya. Hadirnya lensa ZEISS dan OIS tentu bikin fotografi dan videografi jadi lebih mumpuni guys. Dan dengan rating IP68, HP berchipset Snapdragon 7 Gen 3 ini udah diklaim tahan air dan juga debu. Menyewal harga jualnya, kalau pas rilis varian 12x256GB harganya berada di angka 7 juta, sekarang harganya udah lebih murah 900 ribu ya guys, yaitu di angka 6,1 jutaan di toko gue ya Techno Store. Well, untuk link pembelian Aiku Z9 5G ada di deskripsi tuh. NUMBER 1 Satu lagi nih, HP Vivo yang kedapatan lagi turun harga, dia adalah Aiku 12. Kalau pas rilis harganya berada di angka 11 juta, sekarang harganya udah turun jadi 9,6 jutaan di Tokopedia. Sebagai HP kelas atas, performa chipset Snapdragon 8 Gen 3 yang dibawahnya udah sangat powerful buat tugas berat. Meskipun nggak dilengkapin slot microSD, kalian nggak perlu khawatir karena penyimpanan internalnya gede dengan muatan 512GB. Tersedia juga RAM 16GB yang ngebuat multitasking dan gaming jadi makin mulus. Selebihnya Aiku 12 ini nawarin triple camera 50MP yang support rekaman 8K. Oke, kalau kalian naksir sama si Aiku 12, HP-nya bisa dibeli lewat link yang ada di deskripsi. HP-nya bisa dibeli lewat link yang ada di deskripsi. Well, dari kelima HP Vivo turun harga yang gue saring di video kali ini, kalian kegoda buat minang yang mana nih guys? Mumpung harganya lagi padat turun, buruan disikat HP-nya lewat toko-goya Technostore Shopee maupun Tokopedia ya. Link tokonya ada di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!